Hai YouTube friends welcome back to my channel Terima kasih ya udah mampir kembali ke channel di video kali ini aku mau ngajakin kalian semua untuk ngegrill dan show di rumah perlengkapan yang kita gunakan merupakan hasil unboxing di video sebelumnya ya guys untuk bahan-bahannya kalian bisa screenshot semuanya hanya Rp53.000 aja loh guys murah banget kan dan ini dia untuk bahan-bahannya yang pertama pasti adanya bumbu dapur ya buat kaldinya terus yang kedua untuk cairan warah coklat ini itu isinya adalah saus tiram lada dan garam untuk proteinnya disini aku pakai 200 gram ayam ada udang dan juga telur biar makin sedap kita pakai indomie ya disini ada dua bungkus indomie dan disini juga ada sosis bakso dan beberapa cairan lainnya Oke langsung aja ya kita mulai mempersiapkan bahan-bahannya yang pertama kalian masukin dulu dua batang sereh disini serehnya aku belah dua ya kemudian aku geprek supaya aromanya lebih keluar setelah itu dimasukkan satu ruas lengkuas yang sudah digeprek disini untuk aromatiknya aku pakai tambahan daun jeruk ya cukup tiga lembar aja dan disini juga aku pakai potongan cabai rawit megal supaya rasanya makin berasa pedasnya dan ini dia larutkan warah coklat yang aku kasih tau sebelumnya ini berisi saus tiram lada putih dan garam ya guys terus kita aduk-aduk sampai bumbunya larut ke seluruh bagian nah untuk menambah kesegaran disini aku gunakan jeruk kunci jeruk kunci yang digunakan cukup dua buah aja itu udah seger banget kok guys kemudian kita tambahkan bumbu yang paling penting disini aku pakai bumbunya dari indomie ya guys bumbu indomie ini bener-bener meningkatin rasa dari kaldu kita bener-bener wajib dipakai deh pokoknya apapun jadi enak loh kalau ditambahkan bumbu indomie bener nggak? bener kan? oke selanjutnya kita tinggal menunggu sampai semuanya mendidih jangan lupa diaduk ya guys supaya rasa asinnya nggak lumpuk di satu bagian aja setelah mendidih sekarang saatnya kita masukin sayurannya ya guys disini yang pertama kita masukin baksonya dulu supaya baksonya manteng secara sempurna disini baksonya aku pakai lima buah aja baksonya ini harganya satu ribu rupiah berbuah ya guys walaupun harganya murah tapi rasanya enak banget loh terus selanjutnya kita masukin tahu di sini tahu yang aku gunakan tahu Cina yang warna putih itu loh guys yang bentuknya kotak gede nah tahunya itu aku bagi empat yang aku pakai cuman seperempatnya aja dikotong dadu supaya kalunya lebih meresap kemudian disini aku masukin jamur kuping jamur kuping ini aku beli di mamang sayur yang suka lewat depan rumahku harganya 2.000 rupiah aja loh guys terjangkau banget kan? 2.000 rupiah udah dapet jamur kuping selenya kini oke selanjutnya supaya ngegrillnya jadi lebih wangi disini aku pakai bawang putih bawang putih yang digunakan disini cukup 4 biji aja ya guys oh iya jangan lupa pakai daun bawang ke dalam rebusannya ya supaya rasa dari kaldunya semakin enak dan sayuran yang aku pakai di shabu shabu kali ini adalah sawi putih aku sendiri suka banget loh guys mengetok sawi putih di kukas soalnya dia tahan lama gak cepet rusak seperti sayuran yang lainnya harganya juga terjangkau banget kok skillnya cuma 9.000 rupiah sedangkan di video ini aku pakai cuma 4 lembar doang loh guys murti banget kan? ngustok sawi putih di rumah dan selanjutnya disini aku juga pakai jamur enoki jamur enoki ini favorit banget loh guys soalnya dia punya tekstur yang kanci kalau dimakan jamur enoki ini aku beli di lotek rosir pas lagi diskon dari harga 8 atau 7 ribuan di diskon jadi cuma 5 ribu aja oke ini saat yang ditunggu-tunggu yaitu mug grill kita masukin semua sosisnya disini ya guys sosis yang kita dipakai disini ada 6 buah untuk sosisnya sendiri disini harga per buahnya adalah 1.500 rupiah jadi dengan menggunakan 6 buah sosis ini harganya cuma 9.000 rupiah aja ini rasa dagingnya benar-benar berasa loh guys terus kita masukkan disini ayamnya untuk ayam kalian harus pastiin dia benar-benar matang loh guys supaya gak ada baterai samurilanya yang bisa bikin kalian bisa kulit disini ayamnya udah aku marinasi terlebih dahulu menggunakan lada putih bubuk cabai sedikit lada hitam dan saus tomat jangan lupa sedikit diberi garam ya terus juga disini kita masukin udangnya udangnya disini juga udah aku marinasi loh guys sama lada hitam dan garam terus kita masukin udang terus kita masukin udang terus kita masukin udang ini yang aku gunakan kurang lebih beratnya 200 gram ya guys terus kita masukin udang terus kita masukin udang selamat menapre costumes datang torte terus sebagai karbohidratnya disini kita gunakan mie ya guys soalnya enggak asyik banget kalau ngegrill dan misi abu makannya pakai nasi-asinya pakai mie iya nggak sih tujukan and last but not least disini kita pakai telur ya guys telurnya dicepok di tengah-tengah supaya bikin tampilan sabunnya jadi makin esok Oke selanjutnya kita bolak-balik ya ayamnya penting banget guys kalau kalian itu pastiin kalau ayamnya bener-bener harus matang supaya enggak ada lagi bakteri samunnya dalam bahaya lo guys tapi bisa sakit dibolak-balik ya ayamnya pastiin semuanya matang secara sempurna dan ini dia semuanya udah matang loh guys kalian denger sendiri kan menjuri dari negeri itu bener-bener bikin kita jadi nafsu makannya bener-bener vanilla deh dan aku juga jadi happy banget loh guys ketemu hotpot dan gelang satu ini yang dari happy koko bener-bener non-sticky jadi waktu ngegrill kalian enggak perlu khawatir protein kalian akan menempel di lapisan atas dari drillnya dan ini dia hasil dari grill dan siapa kita hari ini Rp53.000 aja udah bisa bikin grill dan sabu pen ini jadi penuh loh guys Coba deh kalau kalian pergi ke restoran nggak akan dapet seginimu Rp53.000 bener-bener waktikan yuk kita mulai makan aja ini tuh sebenernya udah jam 9 malam loh guys dan kita baru bisa makan jam segini karena dari habis Madrid sampai jam 9 malam ini kita main jam 2 masih bocil setelah si bocil bobo baru deh mempapinya bisa pacaran punya alat grill dan sabu ini bener-bener worthnya kok guys misalnya nih kalian punya tamu datang ke rumah kalian bisa nge-subgin mereka dengan grill dan siabu loh guys dengan dana yang minimum kalian udah bisa ngejamu tamu kalian dengan maksimal pasti mereka seneng deh main ke rumah kalian dan juga di event-event penting misalnya nih matahun baru malam minggu kalian juga bisa ngajakin keluarga dan saudara kalian cuma buat nge-grill bareng asik banget kan dan ini dia juaranya fokus sosnya dicocolin di atas telur kuning itu bikin makin krimis sih sekol banget kalian mesti cobain deh resep ini di rumah pasti nggak nyesel kelihatannya bahannya emang sedikit kan guys tapi bener-bener cukup kok untuk nge-grill dan siabu berdua di rumah oke aku lanjutin makan lagi ya guys sama pak suami ini udah indomie yang kedua loh guys bener-bener deh semangat makannya langsung diungkat kalau dengan grill dan siabu begini dan sekian dulu untuk video kali ini ya guys semoga kalian suka dan bisa pratekin resep dari grill dan siabu rumah yang udah aku pakai hari ini terima kasih udah menonton jangan lupa like subscribe dan komen ya guys see you on the next video jangan kapok-kapok ya untuk nonton video selanjutnya dari halstatic.tv see you have a nice day bye